Saya Miss Yuni Mbak Iya ada apa? Ada apaan tuh? Kenapa sayang? Aku mau cerita Dari mana ceritanya bingung? Kenapa? Kenapa? Cerita apa sayang? Mumpung Miss Yuni ada waktu Ada masalah Kenapa? Ada masalah Masalah pun ada masalah disini Masalah apa sayang? Majikan aku tuh laporin aku ke polisi Aduh, terus? Laporinnya tuh Aku kan jadi anak-anak Tapi anaknya tuh kurang Bukan gak normal Tapi anaknya normal Ya, autis mungkin ya Beda sama anak yang lain gitu Aku kan jaga dia dari bayi Sampai umur tiga tahun Aku udah jagain dia tiga tahun lah Dua tahun itu aku Cuti dulu Kan finish dua tahun aku cuti Pulang ke Indonesia Terus aku balik lagi ke situ Anaknya tuh suka mukul Sebelumnya Sebelum aku Pulang cuti tuh dia tuh gak pernah mukul Gak pernah mukul aku gitu Nah, setelah aku abis pulang cuci Dia sering mukul Sering mukul aku Gak tau Setelah aku cuti sama orang tuanya Diurus gimana Aku gak tau Oh, dari bayi emang sama aku Serumah cuma bergodong sama bayinya Dia sering mukul Nah, kan Kalau sekolahnya kan dua kali Aku kok cerita bulat Nih, aku cerita Gak apa-apa Sangat Terus? Terus? Nah, gimana ceritanya? Terus? Nanti dulu Aku nafas dulu Gini Anaknya tuh kan abnormal Anaknya abnormal Terus aku di sekolah Bisa ngantar Nantar anak sekolah itu dua kali Sekolah abnormal sama sekolah normal Kalau ngantarin anak ke sekolah abnormal Itu emang anaknya suka mukul gurunya Terus gurunya tuh sering nanya ke aku Jadi, emang ini anaknya kalau di rumah Sering mukul kayak gini Terus aku ngomong Iya Kalau Azumara emang suka mukul Kalau anaknya tuh kalau gak suka sama gurunya Itu mukulin gurunya gitu Terus gurunya tuh ngomong ke aku Gini, kalau di rumah Kalau misalkan dia marah Coba mau mukul kamu Kamu coba pegang tangannya Biar kerja gitu Jangan dibiasai mukul Nanti kamu sendiri yang susah Kayak gitu kan Lepas setelah aku cuti Itu lah anaknya sering mukul aku Jadinya Aku gak tau tuh Selama aku tinggal cuti tuh Di rumah gimana Aku gak tau Lepas setelah aku Berangkat lagi ke sini Cuti Macar Yang ngurus dia lagi Dia tuh kalau marah Lebih-lebih Emosinya lebih tinggi Dari sebelumnya Yang aku urus Selama dua tahun Baik-baik aja Udah setelah cuti Balik kesini kok Anaknya jadi ganas gini Gak tau Aku gimana sama orang lain Itu gak tau Sering mukul gitu kan Sering mukul Biasanya kalau dia nangis Kenceng gitu Aku masuk ke kamar mandi Diam setengah jam Dia diem nangisnya Kalau dia nangisnya diem Aku keluar dari kamar mandi Biasanya oke Kalau begitu oke Dia mainan lagi sama aku Makin kesini Kalau nangis Mungkin dia nya udah apal kali Kalau dia nangis Aku masuk ke kamar mandi Dia diem Nanti Jadi aku keluar Dia nangis lagi Gitu Kayak Mungkin udah apal kali Cc-nya Kalau aku nangis Di keluar mandi Masuk ke kamar mandi Terus udah gitu lagi Nah aku coba cara lain Kalau dia kayak gini Udah apa nih Kalau aku masuk ke kamar mandi Dia nangis Berhenti aku keluar Nangis lagi Aku coba cara lain Aku masukin ke keranjang Pidurnya dia gitu Jadi dia kan gak bisa kemana-mana Aku duduk di bawahnya Dia di kamar keranjangnya dia Tapi Kalau nangis tuh Brontaknya luar biasa Jadi keranjangnya tuh Malah mau jumplang gitu Malah lebih takut aku Jadi aku turunin Itu aku sarannya Gimana lagi nangis dia Kalau marah gitu Dia kan yaudah Aku inget Gurunya terus tenang Ngomong gitu kan Terus pegangin tangannya Kalau marah gitu Aku pegangin tuh tangannya Awalnya oke Aku pegangin Lama gitu Terus dia nangisnya Diem udah gak berontak Aku peluk Dan aku peluk Dan terus dia nunjuk-nunjuk Ke Apa Ke tisu Minta dilapin Matahir-matanya gitu Aku lapin Aku peluk Ya selesai Itu tuh kenadanya Gak bisa ngomong Misalnya Autis lah gitu Gimana sih Emang Emang bulunya tuh Pas lahir tuh Prematur dia Saatnya lahir Dia lahir Jadi anaknya tuh kurang Pertembalanya tuh Beda sama anak yang lain Mungkin dari CCTV Manjirkan aku tuh tau Aku pegangin Tangan anaknya tuh Kenannya kenceng Aku pegangin Maksudnya aku tuh Ngeredam amarahnya Dia Ngapain gitu Dia kira aku Ngapain Nah dia dilaporkan Tukur ke polisi Aku udah pernah Aku di penjara semalam Terus? Jadi pas Pas itu kejadian Aku ingat banget Kejadian itu Hari minggu Hari minggu tuh Kejadian pas anaknya Ngamuk gitu Aku pegangin tangannya Buat ngeredam amarahnya Terus Majikan aku Nelfon malamnya Oke kata majikan aku Aku jelasin ke majikan Aku gak ngapa-ngapain Aku juga megangin Gak kenceng Aku cuma mau Ya biar dia gak marah Terus kutatiannya Ulah-ulah Ulam pampat lah Dia ngomong gitu kan Anggal emang oke Hari senenya Masih masuk sekolah Seperti biasa Hari selasa Masih masuk sekolah Seperti biasa Gapas malamnya itu Malam selasanya itu Aku mau tidur Seperti biasa Majikan dateng Sampai polisi lah Ketuk pintu kamar kan Ketika aku Dibawa kantor polisi lah Aku dibawa kantor polisi Aku semalaman Di kantor polisi Pertama di Maunsan Malam itu Dijemput dibawanya Ketuk antar polisi Maunsan Pagi aku di kerintah kesatin Terus malamnya lagi Aku keluar Malamnya lagi keluar lah Itu aku Minta jaminan seribu Sampai polisinya Minta jaminan seribu Biar gak kabur Karena jadi gitu Aku kasih Bintah aku seribu Aku keluar lah Aku Sekarang aku udah Tiga bulan Di agent Itu cuma Setiap bulan Aku wajib lapor Wajib lapor Ini baru kemarin Aku Kesana Ke kantor polisi Tanggal dua tiga kemarin Aku baru kemarin Jam tiga sore Aku lapor kesana Ternyata belum kelar Awalnya tuh polisinya Ngomong gini Nyuruh Nyuruh Coba kamu telepon Sama majikan Ngomong baik-baik Mungkin Mungkin udah gitu Selesai Aku udah coba Telepon majikan Tapi majikan gak Mau ngangkat Aku WhatsApp juga Gak bales Terus nyuruh polisinya Nyuruh Coba izin kamu Suruh nelfon Sama majikan Terus Aku juga udah nelfon Majikan Majikan Kata majikan Gak mau tanda tangan Aku ini statusnya Belum di internet Majikan aku tuh Gak mau tanda tangan Internet aku Gak mau Kata majikan itu Kalo aku mau Tanda tangan Kalo misalkan polisi Udah bilang oke Aku gak ada masalah Dia baru mau tanda tangan Masa aku ini gimana Aku nelfon ke polisi Polisi nyuruh aku Ngomong majikan Majikan Juga gak mau ngangkat Telepon aku Tapi kalo izin aku Ngangkat Tapi ngomong ke izin aku Ngomongnya Majikan aku nyuruhnya Kalo polisi Udah bilang aku Aku oke Gak masalah Dia mau tanda tangan Padahal waktu itu Polisi nanya ke aku Kamu Kamu kan belum Gini se kontra Katanya Kalo misalkan majikan Kamu Ngeluarin kamu Tanpa ngasih juit Kan biasanya Kalo di internet Kasih juit gitu kan Terus kata polisi Ngomong kalo misalkan Paling majikan kamu Gak ngasih juit Kamu Kamu gak apa-apa Kataku oke Yang penting aku pulang Gitu Tapi tetep aja Majikan gak mau tanda tangan Majikan nyuruh Nyuruh Papa polisi Ngomong oke dulu Dia mau tanda tangan Gitu Gak ngerti aku Oke Aku udah tiga bulan Dipilih di luar Ya kalo misalkan aku kerja Gak masalah Aku tungguin aku Karena aku ngerasa Aku gak salah Aku gak ngerasa Mukul gitu loh Aku menjagain Dari tiga tahun Dari dia bayi Setengah tiga tahun Majikan ngomong Masalahnya juga Di badan anaknya tuh Ada bintik-bintik gitu Nah majikan itu Mempersalahkan itu Mungkin karena Aku kan sama bayi itu Tinggal cuman Dua orang doang Di rumah tuh mis Sama bayi Jadi majikan aku Aku tuh emang Gak pernah neng Waktu itu Anak aku tuh Ketemu sama majikan itu Cuma sebulan sekali Kalo aku libur aja Nah pas majikan aku Mungkin sekarang kan Anaknya kan sama Sama orang tuanya Karena kan sekarang Gak sama aku lagi Katanya di badannya Itu ada bintik-bintik kecil Kalo itu Gatel Kalo musim panas itu Semua musim panas Wumpung kalo musim panas Panas banget gitu ya Majikan aku tuh Gak bolehin aku Nyalahin AC Jadi anak kecil tuh Manyak keringetan Jadi gatel keringet gitu Gimana sih Bintik-bintik merah gitu Jadi nah Petasnya tuh Hitam-hitam gitu Gak ilang Jadi kiranya tuh Aku ngukulin apa-apa Gendeng kali Aku jagain dari bayi Ini yang jahat siapa Orang tuanya apa aku Ianya itu Gak pernah Aku tuh disitu Jagain anaknya Tiga tahun di rumah itu Ya aku Aku Gak masalah makan Aku ngasih makan anaknya Pake duitku Aku juga gak ngomong Aku gak berani Kau pernah apa-apa Karena aku sadar kerjaan Gua tuh Nantai banget gitu Jadi aku kalo misalkan Masalah apa Gak apa-apa Aku antar jemput anak Kadang Pake duitku juga Aku gak ngomong Kalo aku habis Libur Jemput anakku Ke rumah majikan Bawa pulang Lagi ke apartemen Naik taksi Pake duitku juga Aku gak ngomong Aku lebih banyak keluar Betul juga aku gak ngomong Aku diem Emang sih kan Kok gitu Gen Itulah derita kita Kenapa Miss Yuni Selalu bilang Kerjakan tugas kita Sesuai dengan target kita Sesuai dengan kekuatan kita Ya Kenapa kamu gak bilang Gurunya yang nyuruh Megangin kayak gitu Gurunya bisa jadi saksi juga dong Masalahnya sekarang Sekolahnya udah pindah Sekolah yang abnormalnya tuh Awalnya tuh Di satin Wair Sekarang tuh udah pindah Ke suatan Halo Sebentar dong Suaramu tiba-tiba mati Sebentar Kok malah orang lain Yang pespon Sebentar Kok mati tiba-tiba Suaramu gak jelas Oke sudah jelas Jadi sedih saya dengarnya Ini Bukan pertama kali Ini bukan pertama kali ya Kamu sering lihat Kontennya Miss Yuni Kan ada anak Yang Yang minta Majikanya minta Difotoin Terus akhirnya Anaknya dipenjarakan Kan juga ada Denger gak Pernah denger gak Jadi di kontennya Miss Yuni Itu ada anak Sama majikan cowok Itu selalu Motoin anaknya Posisi mandi Itu pun dari belakang Itu pun anak Anaknya sama Kayak kamu masuk penjara Tapi Bersyukur Karena akhirnya Majikannya mencabut Tuntutannya Tapi Sama dengan Kasusmu Kalau majik kamu Mencabut Tuntutannya Maka kasusmu Akan selesai Tapi kalau majik kamu Tidak menuntut Kasusnya Itu kamu akan Menunggu Paling cepat Setengah tahun Paling lambat Dua tahun Paling cepat berapa? Setengah tahun Setengah tahun Paling cepat Loh itu Paling lambat Dua tahun Jadi kamu gak Boleh pekerja Kalian gak Ngapa-ngapain Ya untungnya Kamu kan gak usah Extensi visa Kamu perlu extensi visa gak? Enggak soalnya Majikan aku belum Interminit aku Udah iya makanya Masih untung Dia gak Interminit kamu Jadi kamu tiap bulannya Gak perlu Gak perlu Apa? Gak perlu Extensi visa Tapi yang lain-lainnya Itu perlu Extensi visa Berarti kamu Kalau ada apa-apa Masih tanggung jawab Sama majikan itu Karena majikan harus Bertanggung jawab Kan dia belum Memutus kamu Gak masalahnya ini Kalau aku mau Punya kelamaan Paspor aku Udah mau habis Nanti bulan 7 Ya kamu ceritakan Ini sama KJRI Tanggal 27 Bulan Bulan 7 Bulan 7 Tanggal Bulan 7 Tanggal 4 Oke Ya sebelum itu Satu bulan sebelumnya Jika kasusmu Belum selesai Kamu kedatang Ke KJRI Dengan kasus itu Kabur Kabur kemana? Belum ke Indonesia Kan kamu gak punya paspor Tapi paspor di aku Iya Tapi kan kamu tetap Tahanan luar Emangnya kamu bisa Lepas dari bandara Sementara kamu Karena sementara Kamu tiap bulan Harus laporan ke polisi Nyampai di bandara Kamu malah dicekal Dikecek Kamu itu sekarang Tahanan luar Tahanan luar Jaga anak kecil Tuduhannya memukul Bener gak? Bener gak? Jadi Buahnya anak-anak Di luar sana Terus Agentmu Jendiri gimana? Tapi ngasih kamu makan Tempat tinggal Gratis kan? Iya masih untung Kalau anak Agent-agent lain Malah diusir kamu Agentmu masih termasuk Baik loh Iya Baik banget Agentnya disini Agentmu termasuk Baik loh Kamu Walaupun Di kolon resek-resek Ya wajarlah Numpang Oh my wong Tapi masih termasuk Baik Agentmu Ya Mungkin kamu minta doa Sama orang tuamu Karena kemarin Yang anak ambil fotonya Itu Dia teleponan Sama keluarganya Dan akhirnya Dicabut Kasusnya Berdoa Sama Tuhan Agar Apa ya Hati majikan Dibolak-balikan Paham gak maksudku? Karena hanya majikan Yang bisa Mencabut Kasusnya Jadi sekarang Kamu berdoa Agar kasusnya Dicabut oleh majikan Itu aja Doamu Agar majikan Mau mencabut Kasusmu Selesai Itu aja Itu paling cepat Setengah tahun Itu paling cepat Tapi polisinya Itu pernah ngomong Kalau mencabut Kalau mencabut Kamu Tandatangan Finis kontrak Nanti Mungkin kamu Bisa langsung Pulang ke Indonesia Dicabut Itu namanya Kasusmu Dicabut Dia memang Dia memang Dia memang Sengaja Mempersulit Hidup Makanya Kalau sudah pulang Indonesia Apalagi Pulangnya berapa lama Kamu di Indonesia Dulu Tiga minggu Terus Tiga minggu Tiga minggu Awalnya itu aku gak mau nambah Awalnya itu aku gak mau nambah Terus Mereka itu Kamu nambah Ya Intinya ya jangan sampai Kayak gitulah Jangan sampai terjadi lagi Intinya ini pelajaran Makanya Miss Yuni selalu bilang Kalau gak cocok Gak usah renew Jangan memaksakan diri Akhirnya Kamu terlontang-lantung Di Hongkong Mati gak mati Hidup gak hidup Gak hidup Gini Iya kan Gak bekerja Gak apa Mau ngapain Dik situ Tiga bulan Sudah bosan Londok Bener gak Orang mengira Hidup di luar Enak Tapi Kamu tahu kan Rasanya hidup di luar Hongkong Gak enak banget Bener gak Iya Makanya Ini pelajaran Buat yang lain-lain Lek merasa gak cocok Jangan renew Berapa kali Miss Yuni Ngomong kayak gitu Nah yang gak cocok Gak usah renew Ya Miss Yuni hanya bisa bilang Doa Miss Yuni cuman bisa bantu doa Dan teman-teman Di Youtube Sama di Facebook Agar membantu kamu doa Agar majikan Dilapangkan hatinya Terus minta restu ibumu Supaya Majikan mau mencabut Kasusmu Itu aja Doa itu aja Yang bisa merubah Segalanya Jika kamu sudah Berusaha Tapi hasilnya Tidak ada Ya Kamu harus berdoa Berusaha dan berdoa Ya Oke Ada yang lain lagi Karena memang gak ada Solusinya Menunggu kasus selesai Jadi dicabut Kamu gak usah sidang Kalau dicabut Kalau dicabut Gak usah sidang Kalau sidang itu kan Ntar kamu bilang tidak Majikan bilang iya Bilang tidak Bilang iya Kan kenapa saya bilang Sampai dua tahun Nah kalau kamu Niatakan bersalah Maka kamu akan Dipenjara Tapi jika kamu Tidak bersalah Maka akan Terjadi Kayak gontok-gontok Aneh Kamu salah Kamu tidak salah Kamu tidak salah Akhirnya sidang lagi Nunggu lagi Satu bulan lagi Sidang lagi Sidang lagi Seperti itu Cara yang terbaik adalah Sekarang pasrah sama Tuhan Dan berdoa Oke Ada yang lain lagi Sama-sama sayang Oke teman-teman Terlalu banyak sekali Masalah Beredar Terlalu banyak Masalah yang tidak Kita sadari Terlalu banyak Masalah yang Tidak pernah Kita mengerti Dan ini hari Ada telepon masuk Yang mengatakan Bahwa Dia Jadi tahanan luar Selama tiga bulan Dia dituduh Memukul anak majikan Padahal dia Menjaganya Sudah tiga tahun Anak majikan menjadi Seperti arogan Sudah memukul jajanya Cuma dipegang Dengan kuat Tapi ternyata Ada CCTV Yang membuktikan Bahwa mbaknya bersalah Miris ya Siapa yang dirugikan Tetap kita Para pekerja migran Itu sangat-sangat dirugikan Dengan cara Majikan Melaporkan pada polisi Tidak ada Tidak ada peraturan Yang sangat kuat Yang bisa membela mereka Tidak ada peraturan Yang sangat kuat Untuk Memberikan Apa ya Keringanan pada mereka Karena saya memahami Bahwa pemerintahan Yang ada di Hong Kong Itu sudah bekerja Semaksimal mungkin Dan Semuanya seba antri Dan kita Ada di perantuan Kamu masih beruntung Karena kamu memiliki Agent yang bagus Ya masalah Tidak bisa dihindari Tapi setidaknya Kamu Tidak tertimpa tangga Saat bermasalah Dimana agentmu Benar-benar Ada buat kamu Karena itu Saya selalu Berkatakan Buat teman-teman Masalah tidak bisa dihindari Tapi sedadanya Carilah agent yang bertanggung jawab Agent yang baik Itu seperti apa sih Apakah agent yang suka Memberikan uang Agent yang suka Memberikan bonus-bonus Kalau masuk Dan cari majikan Bukan itu Tapi agent yang tahu Dan taat Sama peraturan Jadi kalau kalian bilang Membunuh bonusan Dari agent Membunuh bonusan Dari calo-calo Atau mencari orang itu Bagaimana Saat dia Diperlakukan Tidak baik Sama majikan Apakah Agent tersebut Akan bertanggung jawab Apakah agent tersebut Akan memberikan tempat Pada dia Ini pertanyaannya Jadi buat teman-teman Saya selalu mengatakan Tidak harus cari Koko Thomas Karena di luar sana Banyak agent yang lebih baik Dari Koko Thomas Tapi cari agent yang benar-benar Mengerti kalian Paham dengan kalian Dan itu saja dari saya Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Semoga semua Maha berhidup bahagia Dan terima kasih Terima kasih